Halo guys, balik lagi sama aku Jadi di video kali ini aku mau ngajak kalian buat lihat proses pemasangan stiker di mobil Grand Max Ini mobil ambulan Lazisnu Cilacap Ini di sekotlet sebagian Terus ada juga dikasih gambar tulisan variasi gitu Mobil Lazisnu ini identik sama warna hijau Jadi ini ada yang di sekotlet hijau setengahnya Oh ya ini lagi masang warna hijaunya Ini bukan ditarik ya, tapi kayak cuma dipegangin biar saat dipanasin itu Nggak meritut atau nggak kusut lagi gitu loh Jadi bukan ditarik ya, tapi cuma dipegangin biar nggak kusut lagi Biar waktu dikesut pakai rakal itu Di aplikasinya itu enak gitu loh Khusus mobil Itu pasti kita pakaiin bahan orakal Karena bahan orakal adalah bahan paling bagus Buat dipakaiin di mobil Nggak pudar warnanya Buat masang ini kita juga butuh dua orang Soalnya yang satu Buat nempelin yang satu megangin Biar nggak kusut Yang ini lagi masang bagian belakangnya Terus ini lagi menganuin logonya Logonya nggak dicopot Jadi nanti dipotong manual Terus ini nanti atasnya itu dipotong pakai penggaris Biar lurus Lanjut ini lagi potong bagian pinggirannya Biar rapi Kalau udah dipotong Lanjut ini diambil Stiker yang udah nggak kepake Tuh kan hasilnya jadi rapi Lanjut ini warnanya udah dipasang Terus pinggirannya tinggal dirapihin Dipotong pakai cutter Biar nggak gampang pada membuka Ini one way fungsinya Yang di dalam itu bisa lihat luar Tapi yang di luar nggak bisa lihat dalam Tapi Ada gambarnya gitu Lanjut kalau pinggirannya udah dipotong rapi Habis itu dipanasin Dipastikan semua pinggirannya itu nempel dengan benar Biar nanti nggak cepet buka Atau biar nggak buka gitu loh pinggirannya Terus lanjut ini kita masang list putihnya Nanti ada list merahnya Ini itu stikernya di cutting Jadi udah berpola Kita tinggal masang aja Gitu Kalau yang tadi hijau itu kan ngeblok Jadi nggak perlu di cutting Di youtube boleh ngerokok nggak om Gak menanya doang Kalau di tiktok kan nggak boleh Ada yang tau nggak boleh apa nggak Yang tau bisa tulis di kolom komentar ya Terus lanjut ini kita pasang sambungannya Ini dipasin biar sama Ini kita masangnya pakai air Biar nanti kalau misalkan nggak lurus Atau ada yang menceng-menceng gitu Masih bisa dibenerin dan gampang dibenerinnya Terus lanjut ini barangnya ternyata udah dipasang Tinggal dipanasin Tuh Bagus kan Nah itu yang bagian depannya Lagi dipasang Gitu deh hasilnya tuh Liatin Bagus nggak Bagus dong Kayak dicat ya Nah ini yang sebelah kiri Itu udah dipasang Tinggal dibelok hijaunya gitu loh Nah nanti itu Melurusin bagian putihnya itu Motong manual Nah ini lagi motong bagian emblemnya Dipotong sesuai polanya Kayak emblem motor-motor gitu Kan biasanya aku dipotong Ini juga dipotong gitu loh Jadi hasilnya tetap bagus Nggak perlu ngelepas emblem aslinya Nah ini bagian ngelepasnya Satisfying banget Liatin Wuhh Cakep banget Liatin Mantap Terus ini bagian atasnya Kita sekotlet warna hijau juga Hefort banget nggak sih Terus ini bagian pintunya Kan udah dipasang Tinggal di finishing aja pinggirannya Detail banget pokoknya Semuanya di sekotlet guys Nah ini penampakan hasilnya di jam berapa ini Jam siang jam sore jam sore Udah ya 50% lah Lumayan bagus nih bagus Lumayan bagus Itu belum di finishing Yang tadi yang di bawah putih Belum dipotong Terus ini masih lanjut Bagian atasnya Udah malam aja Terus ini kita masih lanjut ya Sampai jam berapa ya Jam kemarin jam 9 Lebih deh kayaknya Ini kita kan tulisannya udah pada dipotongin Udah pada di cuttingin Tinggal dipasang aja Ini tulisannya mobil layanan Nah udah 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 yang sebelah Lagi dipasang Terus ini kita lagi Masang bagian Tulisan sampingnya Tulisannya apa ini Mobil layanan Kesehatan Nah Itu lagi diukur Lagi dikira-kira Biar nanti Tinggal dipasang aja Kalau sekiranya udah pas Itu tinggal Ditempel Tempelnya harus tetep Lurus ya Biar gak mentong-mentong Tetep hati-hati Biar gak mentong-mentong Nah Tinggal terakhir Nah Cakep banget Terus habis itu plastiknya Jangan lupa Kita lepas Nah Diatikin Bagus banget kan Mantep banget Emang Terus habis itu ini Kita masang tulisan NU Peduli kemanusiaan Di Kap mobil Ini pakai bahan orakal Semua ya Yang gini Dari sana tuh Kayak itu loh Alang Sangat nek Lanjut ini kita lagi Masang logo NU Kerla Sisnu Kabupaten Cilacap Ini cutting ya Jangan salah Ini susah banget Nyetiknya Ya Allah Butuh benar-benar Effort Nah ini tuh Mobil PRNU Sumingkir Ambulan Sumingkir Kayaknya deh Nah Ini Yang Aku maksud Gambar-gambar Tulisan Ketil-ketil Nah ini Kan Biatin Ini tuh Cutting semua Bukan printing Bukan printing Ada siang printing Itu yang logo kecil-kecil Di bawah Yang susah-susah Soalnya kecil sih Terlalu kecil Jadi gak bisa di cutting Kalau ukurannya besar Masih bisa di cutting Disini keadaan udah malem Kayaknya jam 8 jam 9 deh Apa lebih malah Biar besok tuh tinggal Nyelesaikan aja Udah dipasang-pasang semua Jadi ini Kita selesaiin Jangan lupa Semuanya itu Sebelum dipasang Pasti diukur dulu Biar simetris Gitu loh Biar sesuai Sama kanan-kirinya Gitu Habis itu Kalau udah fix ukurannya Tinggal di Tempel Tempelnya harus pelan-pelan Ya Hati-hati Habis itu Kalau udah Selesai semua Tinggal Dilepas Plastiknya Jangan ada yang Ketinggalan Plastiknya Harus dibuang Nanti Jelek-jelek Kalau gak dibuang Terus ini Kita lagi masang Bagian Tulisan Atas Kaca depan Mobil Tulisannya apa ini PRNU Sumingkir NU Peduli Jelajah Nah Bentar lagi Kelar Dan ini dia Hasilnya Terima kasih Kells Dan Kells Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!